Hai, narasi pagi hadir lagi untuk menemani serapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Hari ini ada kabar-kabar update untuk kamu. Mulai dari persidangan perdana Ferdi Sambo. Kemudian hari pertama, Heru Budi Hartono sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta. Kemudian remaja di Bogor ditembak primob karena mengacungkan celurit saat berkendara motor. Dan dari luar negeri, Amerika Serikat dan Arab Saudi panas. Gara-gara produksi minyak akan dikurangi. Berikut selengkapnya. Sidang pertama Ferdi Sambo sudah digelar Senin 17 Oktober 2022 kemarin. Bagaimana jalannya persidangan? Berikut rangkumannya. Perdakwa Ferdi Sambo telah menyelesaikan persidangan pertama atas kasus pembunuhan Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambo nampak meninggalkan PN Jakarta Selatan sekitar pukul 15.39 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil taktis Korps Primo Polri. Sidang ini berisi pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Mantan Kadif Propampolri itu didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Selain Sambo, istrinya Putri Chandrawati dan dua orang lain Yaktiri Kirizal dan Kuat Maruf juga ikut menjalani persidangan. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengungkap penyebab kematian Brigadir J adalah akibat tembakan Ferdi Sambo. Ini tertuang dalam surat dakwaan Ferdi Sambo. Mulanya, penembakan pertama kali dilakukan oleh Richard Eliezer. Ia menembak Yosua sebanyak 3 hingga 4 kali sampai membuat luka di sekujur tubuh Yosua. Jaksa melanjutkan, usai ditembak Eliezer, Yosua nampak masih bergerak dan mengerang kesakitan. Lalu, tak berselang lama, Sambo menembak kepala bagian belakang Yosua hingga menyebabkan Yosua meninggal. Terdakwa Ferdi Sambo, SHSI KMH, menghampiri korban Lofriansa Yosua Uta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu, untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdi Sambo, SHSI KMH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggengam sejahtera api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Lofriansa Yosua Uta Barat. Hingga korban meninggal dunia. Lebih lanjut menurut Jaksa, Sambo yang berstatus perwira tinggi Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal, sepatutnya memberi penjelasan terlebih dulu kepada Brigadir J terkait permasalahannya dengan Putri Candrawati. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Putri mengaku mengalami pelecehan seksual oleh Brigadir J saat berada di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022. Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo, SHSI KMH sebagai seorang perwira tinggi di Kepulisan Negara Republik Indonesia, berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum, seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Lofriansa Yosua Uta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagainya cerita saksi Putri Candrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang. Dan bukannya malah membuat terdakwa Ferdi Sambo, SHSI KMH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Lofriansa. Mantan Kadif Purpam ini kemudian didakwa melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidiar Pasal 338 KUHP, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP pada kasus pembunuhan berencana Yosua. Namun dakwaan ini ditolak oleh Ferdi Sambo dan tim kuasa hukumnya, dengan alasan Ferdi Sambo tak merencanakan pembunuhan seperti yang dituduhkan jaksa. Mereka juga menyebut ada sejumlah peristiwa yang enggak dimasukkan jaksa dalam surat dakwaan, sehingga hal ini dinilai memberi kerugian terhadap kliennya. Dalam eksepsi atau nota keberatannya, mereka meminta Majelis Hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal sehingga Ferdi Sambo dibebaskan dalam perkara ini. Tim Penasih Hukum Terdakwa 2 menyatakan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022, batal demi hukum. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. Sementara itu keributan sempat pecah di luar ruang sidang, saat masa meminta Hakim menyuruh Ferdi Sambo mengenakan rumpi tahanan. Mereka menilai seperti ada perlakuan istimewa terhadap Ferdi Sambo. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Ferdi Sambo rasa malah aritonang mencoba mengklarifikasi. Menurutnya tidak digunakannya rumpi tahanan kepada Ferdi Sambo saat persidangan berlangsung, sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini bertujuan agar terdakwa bisa lebih bebas dan luasa menyampaikan keterangannya di persidangan. Poinnya gini, bahwa beliau di dalam tahanan atau proses dalam membawa beliau tentu harus pakai baju tahanan. Tapi di dalam persidangan, berdasarkan kita ke undang-undang hukum acara pidana, terdakwa harus dalam keadaan bebas supaya dia bisa memberikan keterangan secara bebas, secara luasa. Itu prinsip yang memang termuat di dalam hukum acara pidana kita. Saya kira itu semua mesti kita hormati. Makanya, kalau saudara-saudara sekalian melihat semua proses persidangan, peradilan, walaupun pakai rumpi, pada saat persidangan rumpi akan dicopot kemudian pakai baju putih biasanya. Kalau untuk yang lain, borgo juga harus dilepas semuanya. Sekali lagi, prinsipnya terdakwa harus diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangannya secara bebas. Dan dia tidak boleh dipuntut, dipaksa untuk mengakui kesalahannya. Adapun sidang fernis Sambo akan dilanjutkan pada Kamis 20 Oktober 2022 mendatang. Sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Putri Cendrawati, yang ikut terseret dalam kasus ini. Dalam surat dakwaan itu, JPU mengatakan Putri mengetahui rencana pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh sang suami. Putri bahkan mendukung rencana tersebut dengan mengajak Yusua dan ajudan lain ke rumah dinas di Duren 3 dengan alasan untuk isolasi mandiri. Saat peristiwa penembakan terjadi, Putri berada di kamar utama yang hanya berjarak 3 meter. Putri Cendrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Novriyansa Yusua Uta Barat berdiri. Putri Cendrawati dengan tenang dan acuh-acuh kewek pergi. Meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46 diantar oleh saksi Rikiri Zalwibowo menuju ke rumah Saguling 3 nomor 29. Dakwa Putri Cendrawati, selaku istri saksi Peri Sambu, mengucapkan terima kasih kepada saksi Rikiri Zalwibowo, saksi Rijat, Elizar, Kudihang Lumiu, dan saksi Kuat Maru. Menanggapi dakwaan yang disampaikan oleh tim jaksa, Putri Cendrawati mengaku gak paham dengan seluruh dakwaan tersebut. Saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf yang mulia, saya tidak mengerti atas dakwaan tersebut. Tidak mengerti. Di PN Jakarta Selatan sendiri, turut hadir perkumpulan Horas Bangso Batak. Mereka ikut memantau jalannya persidangan dari luar ruangan. Salah satu perwakilan mereka pun menyerukan agar Ferdi Sambu dihukum mati. Kenapa harus dihukum mati? Yang pertama dia tadi propam, artinya polisinya polisi. Yang harusnya dia melindungi malah dia jadi pelaku. Yang kedua, dilakukan secara sadis dan kejam. Yang ketiga, dia melibatkan orang dan banyak lembaga. Yang keempat, dia melakukan kebohongan. Yang kelima, dia obstruction of justice gitu. Kalau saya kesimpulannya, hukum mati, Ferdi Sambu. Ini baru sidang perdana nih. Mari kita tunggu ada kejutan apa lagi di sidang-sidang berikutnya. Heru Budi Hartono menjalani hari pertamanya sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta Senin 17 Oktober 2022 kemarin. Dari soal ruang aduan hingga perkara banjir, berikut update hari pertama Heru Budi untukmu. Heru Budi Hartono mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan saat seterah terima jabatan di kantor Kementerian Dalam Negeri Senin kemarin. Yang menambahkan, pembangunan-pembangunan yang baik di era Anies akan dilanjutkan. Plus, Heru menegaskan dirinya harus bekerja, bekerja, dan bekerja. Sore harinya, Heru bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono untuk membahas penanganan banjir ibu kota. Heru Budi menyatakan bahwa dalam penanggulangan banjir, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pemerintah pusat. Memberi salurisasi, saluran-saluran yang ada, pengurasan, ini dalam waktu jangka dekat ya. Terus lantas penguatan-penguatan rumah pompa, lantas menaruh rumah pompa itu di tempat-tempat strategis, tempat-tempat kemacetan. Akibat banjir. Nah berikutnya, kalau itu banjir disebabkan oleh kiriman air, maka dari itu kami, saya akan segera ke Pak Menteri POPR untuk bisa bersinergi. Satu hal yang akan berubah di era Heru Budi adalah kembalinya ruang aduan untuk keluarga di Balai Kota Jakarta. Ruang aduan semacam ini pernah eksis di era Gubernur Jokowi dan Basuki Cahaya Turnama. Besok saya melakukan pengarahan kepada seluruh pejabat DKI. Nanti ada beberapa poin-poin, misalnya antara lain Pak Zegda, Pak Asisten, Pak Asisten. Kemudian saya minta perwakilan dari wali kota, mulai dari asisten, kan asisten ada empat ya, empat itu tiga ya, setiap hari pergantian setiap wilayah ada di sini. Setelah itu beliau-beliau itu membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini, pengaduan dan yang lain dibawa ke wilayah masing-masing untuk didiskusikan. Heru akan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama dua tahun hingga apil keada serentak berikutnya pada tahun 2024. Sebelum jadi penjabat DKI I, Heru Budi sempat berkarir sebagai PNS di Pemprov DKI Jakarta sejak 1993. Heru juga sempat menjabat wali kota Jakarta Utara pada tahun 2014 sampai 2015. Ia kemudian menuduki posisi sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak 2017. Meski menuduki jabatan sementara sebagai Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi menyatakan gak akan mundur dari posisi Kepala Sekretariat Presiden. Tugasnya di istana akan dibantu dua deputinya yang bertindak sebagai pelaksana harian. Yep, semoga amanah ya dalam mengemban jabatan ini. Mari kita lihat dalam jangka waktu jabatan yang singkat, apakah kebijakan Pak Heru benar-benar bisa dirasakan oleh warga Jakarta. Tiga remaja dibokor ditembak anggota Brimob karena mengacungkan celurit saat mengendari motor. Polisi menyebut anggota Brimob melepas dua kali tembakan terarah yang mengenai bagian pinggang hingga perut ketiga remaja berat celurit tersebut. Dari dua tembakan itu, satunya mengenai orang yang membawa celurit, sementara satu tembakan lagi ditembakkan kepada yang berboncengan. Pelurunya tembus mengenai perut hingga pinggang orang yang mengendari sepeda motor di depannya. Ada pun tiga remaja itu diketahui berinisial E dan AA yang berusia 15 tahun, serta A 16 tahun. Satu di antaranya sudah putus sekolah, sementara dua lainnya masih duduk di bangku SMP. Ketiga ini ditembak, usai dipergoki anggota Brimob yang merupakan Intel sedang bermotor sambil mengacungkan celurit di kawasan Ciparigi, kota Bogor. Namun, Wakapolres Bogor Kota, AKB PFR di Irawan bilang penembakan itu tak langsung dilakukan. Sebab sebelumnya, ketiga remaja sempat diperingatkan dan diminta berhenti. Namun, peringatan itu tak dihiraukan. Tiga remaja ini justru turun dari motor dan mengancam anggota Brimob dengan celurit. Anggota Brimob yang merasa terancam kemudian melepaskan tembakan peringatan sebanyak tiga kali. Namun, karena tetap tak digubris, anggota Brimob lalu lepaskan tembakan terarah kepada tiga remaja yang diduga terlibat geng motor tersebut. Ada tiga kali terbakan peringatan karena tidak diindahkan atau tidak dihiraukan. Kemudian, melakukan tembakan terarah kepada pelaku karena dianggap orang yang membahayakan keselamatan daripada warga sekitar. Peristiwa ini diketahui terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat pada Minggu 16 Oktober 2022. Sebelumnya, mereka juga mengacungkan celurit ke arah warga sekitar dan sempat diteriaki oleh warga sebagai begal. Akibatnya, tiga remaja ini nyaris dikeroyak masa, sesaat setelah mereka ditembak dan jatuh dari motor. Soal penembakan ini, komandan resimen 2 pelopor Kedung Halang, Kombes Pol Yustanto Mujiarso menyebut, anggota Brimob tersebut merupakan intel di kesatuannya. Ia pun memang dibekali senjata api dengan jenis HS-9 setelah menjalankan tugasnya. Sementara itu, ini ketiga remaja sudah dijerat Undang-Undang Darurat Senjata Tajam No. 12 Tahun 1951 Ayat 2 dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Namun, pihak kepolisian masih menunggu proses penyembuhan tiga pelaku. Aduh, subuh-subuh naik motor sambil mengacungkan senjata tajam. Kini harus berhadapan dengan timah panas dan ancaman kurungan penjarakan. Hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat sedang memanas. Penyebabnya adalah rencana Arab Saudi mengurangi produksi minyak. Rencana Arab Saudi untuk mengurangi produksi minyak mentah bikin Pamansam bereaksi. Salah satu reaksi Amerika Serikat yang cukup keras adalah mempertimbangkan untuk memangkas bantuan keamanan buat Saudi. Pasalnya, pengurangan produksi minyak akan memengaruhi embargo minyak Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Meski demikian, penasihat keamanan gedung putih Jake Sullivan mengatakan tidak ada perubahan hubungan antara negeri Pamansam dan Saudi. Presiden Biden akan bertindak metodis, strategis, dan akan meluangkan waktu untuk berkonsultasi dengan anggota partai dan kongres. Amerika Serikat bereaksi demikian setelah negara-negara OPEC Plus berencana mengurangi produksi minyak ke pekan lalu. 23 negara produsen minyak tersebut sepakat mengurangi produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari. Ketidakpastian kondisi pasar global jadi alasan utama keputusan pengurangan produksi tersebut. Saat ini negara-negara OPEC Plus menghasilkan sekitar 30% dari total produksi minyak mentah dunia. Arab Saudi adalah produsen minyak tunggal terbesar di OPEC Plus dengan produksi minyak mentah lebih dari 10 juta barel per hari. Dalam rilis resmi, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan bahwa keputusan itu murni merupakan keputusan ekonomi dengan memperhatikan fluktuasi di pasar minyak dunia. Ketegangan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat turut memicu sepupu putra mahkota Saud Al-Shalan bersuara. Ia mengancam bakal melancarkan jihad ke barat. Sementara itu, reaksi atas respons Amerika Serikat lantas bermunculan dari negara-negara anggota OPEC Plus. Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail Al-Masruwi menglarifikasi bahwa keputusan OPEC Plus adalah keputusan yang disetujui dengan suara bulat tanpa niat politik apapun. Sementara perusahaan minyak negara Irak Somo menyatakan bahwa keputusan ini adalah konsensus di antara negara-negara OPEC Plus dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Komoditas emas hitam ini memang kadang jadi faktor pemicu gesekan antar negara. Pasar minyak juga jadi faktor penting dalam perekonomian global. Semoga aja pengurangan produksi minyak gak bikin dunia makin suram. Itu tadi serapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!